Intro Halo, semoga pagi semuanya. Pernahakan dengan saya, Dr. Salsabila Mariam dalam podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas mengenai seberapa besar peluang wanita PCOS dapat hamil. Kehamilan merupakan kabar baik yang ditunggu oleh hampir seluruh pasangan. Pasalnya, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita menjadi sulit hamil, yaitu PCOS. Tidak sedikit wanita mengalami khawatiran untuk tidak bisa hamil karena PCOS. Karena pada kenyataannya, banyak wanita yang sulit hamil dengan keluhan utama yaitu PCOS. Hari ini kita akan membahas mengenai seberapa besar peluang wanita dengan PCOS untuk bisa hamil langsung oleh ahlinya yaitu dokter spesialis kandungan dan kebidanan, subspesialis fertilitas, endokrin, dan reproduksi di RS Hermina Bekasi. Yaitu dengan dokter Nima D. Desi Surasti, spesialis obstetric ginekologi, subspesialis fertilitas, endokrin, dan reproduksi, magister manajemen. Semangat pagi dokter. Hai dokter, semangat pagi. Sehat, sehat. Sehat, alhamdulillah. Dokter, gimana dok? Sehat? Sehat. Sehat. Kita berbagi hari ini ya. Iya dok. Dok, saat ini PCOS menjadi momok ya dok ya di kalangan wanita karena mereka jadi takut hamil. Karena misalnya didiagnosis oleh PCOS dengan PCOS, jadinya mereka takut hamil. Tapi emang sebenarnya apakah bisa dok wanita dengan PCOS itu bisa hamil? Mungkin nanti bisa dibahas ya dok seberapa besar peluang bagi wanita dengan PCOS untuk bisa hamil. Iya, terima kasih dokter Sasa. Jadi memang PCOS itu semakin booming ya. Kenapa bukan semakin booming? Bukan karena dia baru ketahuan, tidak. Tapi dengan adanya sosmed, orang makin banyak lebih aware lagi dengan apa itu PCOS. dan sejak pandemi, tiga tahun terakhir ini, kita juga angkanya makin tinggi tuh. Kalau di dunia sendiri, PCOS itu sekitar 10-15% wanita reproduksi itu punya PCOS. Sebelum kita lanjut bahas untuk PCOS, saya kasih tahu dulu nih, PCOS itu apa sih, apa bedanya dengan PCO? Kalau PCOS itu jadinya 2 dari 3 gejala, itu yang masih kita pakai. Yang pertama, adanya gangguan height, biasanya siklus yang panjang atau tidak height. Jadi oligo, siklusnya lebih dari 35 hari. Atau amenorate, adanya tidak height lebih dari 3 siklus. Yang kedua, timbulnya tanda-tanda hiperandrogen atau tandanya hormon laki-laki yang berlebihan. Misalnya, kalau pada wanita bulu di wajah atau kumisan, atau bapak pasien saya bahkan ada yang genggotan. Terus ada jerawat yang berlebihan. Dan beberapa pasien saya juga dirujuk dari, dikirim dari dokter kulit, karena jerawatnya nggak hilang-hilang dengan obat topikal atau obat krim biasa. Terus yang ketiga, yang ditemukan sama kami adalah adanya gambaran ovarium PCOS. Jadi kalau pada lakukan USG transvaginal pada wanita yang sudah menikah, yang sudah berhubungan, itu terlihat gambaran sel telurnya itu pada indung telur kanan dan kiri seperti gambaran roda pedati. Jadi kecil-kecil, ukurannya banyak, tapi diameternya kecil. Jadi ada gangguan untuk dia berkembang menjadi besar, berovulasi. Dan itu, kalau yang belum menikah bisa kita lakukan secara melalui transvektal, jadi bisa kelihatan juga. Jadi, PCOS tadi itu sendiri tidak harus tiga-tiganya, tapi dua dari tiga. Atau kalau mulai karena sindrom, berarti dia harus ada gabungan dari gejala. Tapi kalau salah satu saja, itu merupakan bagian dari yang kita harus buat sepadai. Karena kalau tidak dirubah gaya hidupnya, itu bisa berlanjut menjadi PCOS tadi itu sendiri. Itu dari keterangan apa itu PCOS. PCOS. Berarti yang namanya dengan sindrom pasti harus ada dua dari tiga gejala ya dok ya? Ya, itu yang kita pakai saat ini yaitu keterangan rotedam, dua dari tiga gejala. Jadi mungkin buat teman-teman sahabat Hermina harus diperhatikan kalau misalnya memang sudah ada gangguan menstruasi, lalu juga ada tanda-tanda hiperandrogen seperti jerawat tadi yang banyak, lalu juga jadi kumisan gitu, apalagi jenggotan, itu harus segera diperiksa ya dok ya? Iya. Berarti tadi untuk yang membuat wanita dengan PCOS menjadi sulit hamil, apakah karena tadi ya dok ya jadi sulit ovulasi ya dok ya? Iya, betul sekali dokter Salasal. Jadi PCOS itu adalah gangguan ovulasi, pada dasarnya itu adalah gangguan ovulasi. Jadi setiap bulan seorang wanita akan mengalami siklus ovulasi yang terlihat dari siklus height-nya. Makanya kita lihat kalau siklus rata-rata normal itu rata-rata 28 hari, tapi itu juga gak semuanya ya, hanya sekian kecil orang saja yang punya siklus yang normal sampai 28 hari. Tapi kalau ada range ya 24 sampai 34 hari itu masih oke, masih normal. Tapi kalau lebih dari 35 hari artinya dia butuh waktu lebih lama untuk membesarkan sel telurnya. Bahkan pasien saya beberapa pasien bahkan hanya setahun cuma 2-3 kali dokter Salasal. Jarang sekali ya? Jarang sekali ya. Jadi dia perlu waktu yang sangat panjang untuk dilakukan, untuk bisa berovulasi telurnya bisa pecah. Sehingga tentu saja hal ini bisa mempersulit dia untuk bisa dibuahi oleh pasangannya. Apalagi kalau yang memiliki pemahaman bahwa berhubungan itu hanya harus pasang subur. Nah bagaimana coba tentukannya kan gak mungkin. Makanya saya juga kalau mau pasien-pasien tidak usah menunggu masa subur. Begitu selesai siklus hype, selesai hype-nya, menstruasinya, segera lakukan saja berhubungan. Jadi gak usah dipandang masa judia. Gak usah nunggu ya dokter sampai masa subur biasanya dokter. Apalagi orang PCOS yang siklusnya gak jelas ya, jangan dihitung-hitung. Jadi silahkan lakukan 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa kontrasepsi. Dan tentu saja PCOSnya harus kita kendalikan. Ya baik dokter. Tapi sebenarnya kalau wanita dengan PCOS itu apakah sebenarnya masih bisa hamil gitu dok? Oh bisa tentu saja bisa dokter. Tentu saja kalau untuk pasangan usia subur, kalau ada masalah terkendalai invertilitas. Saya bahas sedikit bahwa ada kesulitan untuk memperoleh keturunan lebih dari 1 tahun setelah berhubungan secara teratur. 2-3 kali dalam 1 minggu dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Sebaiknya periksakan ke dokter. Apakah masalahnya dari pihak istri atau pihak suami. Tentu saja tidak semata-mata. Tadi kalau ada kerja PCOS, oh berarti saya nih yang bermasalah. Berarti saya nih, enggak tetap. Tentu saja pihak laki-laki ini diperiksa. Dan kita di Sidia D-Lewis juga puja untuk periksaan untuk katalisa sperma. Jadi kolaborasi kedua-duanya harus saling berinteraksi, harus periksa. Jadi jangan hanya istrinya, oh saya nih yang bermasalah jadi saya aja enggak. Tapi harus suaminya juga. Dan tadi kalau ada gangguan height, jadi memang kalau sejak gadis, ya dok saya sejak height pertama memang kalau mens enggak teratur. 3 bulan sekali. 2 bulan, 3 bulan sekali. Itu jangan dibiarkan, segera berobat. Atau jangan tunggu saya, seperti saya bilang, 1 tahun kalau ada masalah. Ya segera periksakan sehingga makin dini kita periksa dan makin baik. Dan kalau di Indonesia tadi, kalau orang bilang, oh tapi saya kurus dokter, karena PCOS orang langsung berasosiasi pinggir yang gemuk. Nah itu juga memang di Indonesia cukup unik karena banyak yang ternyata bukan hanya gemuk. Ada yang PCOS kurus, jadi jangan salah kalau kurus bukan berarti bebas dari PCOS. Mungkin nanti kita bahas tips-tipsnya lagi ya, dokter di luar sana. Di sesi yang lain ya dokter. Tapi jangan salah kalau tidak dilihat gemuk atau kurusnya, karena ada PCOS yang lint, ada PCOS yang gemuk. Dan itu sendiri pun penangannya akan sedikit berbeda. Karena nggak mungkin kalau kita yang sudah kurus disurunkan lagi berat badan, memang tidak. Tapi memang kalau kita lihat, analisa memang ternyata ada sesuatu yang salah dari cara pola hidupnya yang itu harus kita perbaiki. Dan sekali lagi, kita di Hermenya Bekasi itu punya fasilitas yang cukup lengkap, ada dokter gizinya, ada akupuntur, itu juga bisa dibantu untuk penanganan PCOS tadi sendiri. Oh iya, baik dok. Jadi sebenarnya jangan sampai salah kaprah ya dok ya, dikira kalau PCOS itu hanya mengenai orang-orang dengan obesitas atau kedemukan saja. Tapi sebenarnya ada loh orang-orang yang kurus dengan PCOS ternyata. Karena tadi kalau kita lihat PCOS, ternyata dia tidak ada melibatkan berat badan tuh. Jadi dua dari tiga aja nggak ada berhubungan dengan berat badan ya dok. Karena itu memang ternyata sebenarnya nggak hanya pada orang obesitas, tapi pada orang kurus juga bisa ya dok ya. Betul sekali. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya teman-teman untuk wanita dengan PCOS sendiri sebenarnya masih bisa hamil ya dok ya. Bisa. Masih bisa. Tapi sebenarnya dok, kalau misalkan mereka sudah bisa hamil gitu ya dok, apakah ada komplikasi-komplikasi dalam kehamilan gitu dok, yang bisa dihadapi oleh wanita-wanita hamil yang dia juga memiliki PCOS gitu dok. Jadi gini, PCOS sendiri tersebut kalau kita bicara dengan batasan, kenapa sih saya bisa PCOS? PCOS itu kalau boleh dibilang adalah pradiabetes. Jadi memang gejala awal sebelum terjadi diabetes, kalau pada perempuan beruntung sebenarnya saya bilang, ada gangguan, apa namanya, keluhan dari gangguan hati tadi. Nah, kalau ada perempuan, apalagi dari keluarganya memang sudah punya genetik itu, misalnya orang tua atau dari sisi keluarganya punya itu, segera periksakan karena kalau nggak ditangani, PCOSnya berlanjut bahkan bisa menjadi penebalan lindik rahim, bahkan bisa jadi diabetes dan penyakit-penyakit penyerta lainnya termasuk juga kalau dia hamil, tidak diobatin, kan saya bilang siklusnya panjang, tapi pasti bisa hamil. Bisa kalau di waktu momen yang sangat tepat, dia bisa diovulasikan, walaupun sangat sulit. Tadi kalau tanpa kita treatment ya, itu bisa hamil dan kalau nggak ditangani, bisa jadi diabetes dalam kehamilan. Jadi panjang ya dok ya sampai ada diabetes dalam kehamilan. Betul, dan resiko untuk terjadinya keguguran juga cukup tinggi, karena kalau kita bicara di bayi tabung gitu misalnya saja, pasien-pasien yang mengalami obesitas atau overweight itu memiliki angka implantation rate, jadi angka si embryo untuk nempel itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang berat badan yang normal, ataupun yang tadi tidak overweight atau tidak obesitas. Jadi memang sangat berpengaruh ke situ. Jadi sebaiknya memang harus ditangani dahulu sebelum, dikontrol lah kita bilang, dikontrol dulu sebelum dia hamil. Ataupun kalau sudah hamil, benar-benar kita koordinasikan, kita kondisikan agar kondisi gulanya, karena terkait dengan adanya resensi insulin biasanya, ada gangguan dari hormon insulin yang menyertai PCOS, sehingga bisa, saya bilang tadi, berlanjut perdiabetes sehingga diabetes. Jadi sebenarnya kita perempuan lebih beruntung. Seperti ada warning sign gitu ya dok ya, sebelum kita jatuh ke diabetes, terus nanti juga panjang sampai ke diabetes, angka hamilan, angka keguguran yang juga tinggi, kita punya nih tanda-tanda yang lebih awal gitu ya dok ya. Asal kita aware ya tadi ya. Asal kita aware dari sedini mungkin diperiksakan, terus didiagnosis, dan di treat gitu ya dok ya. Dan bisa dikontrol, itu dia. Jadi kalau jangan sampai ada momok kalau dia diabetes, aduh dok saya diabetes nanti saya nggak bisa sembuh ya. Nggak, bisa kita kontrol. Caranya banyak. Nanti mulai dari, yang paling pertama adalah modifikasi gaya hidup. Ya, yang saya bilang kenapa tadi selama pandemi, syukurnya kita udah bebas ya dokter ya, selama pandemi itu angkanya makin tinggi adalah mager itu. Ya betul sekali, mager. Kedua, orang Indonesia selalu terlalu manis. Jadi senangnya makanannya yang manis-manis. Iya benar, saya juga selalu manis. Jadi minum juga selalu dengan yang manis. Nah, tingkat asupan gula yang terlalu, yang berlebihan tinggi juga itu tidak baik untuk metabolisme kita. Apalagi tadi punya genetik. Mager, makanannya kurang serat. Nah, itu juga menambah hal itu. Jadi yang kurus-kurus itu biasanya bukan karena dia gaya hidupnya aktif. Enggak, karena memang makannya yang intake yang sedikit. Jadi intake yang sedikit, kurang serat, kurang gerak. Apalagi kita bilang ada faktor genetik. Jadi epigenetik atau lingkungannya yang menunjang itu, ya keluar lah dia. Makin lah keluar untuk PCOS. Apalagi kalau memang dikeluarganya punya genetik PCOS sebenarnya. Makin besar resiko buat ke arah PCOS-nya. Jadi kalau udah punya warisan, warisannya itu jangan diambil deh. Harus segera lah diperiksa. Periksa dan kita ubah pola hidup kita. Karena bisa kita, di tempat kami di pusat Hermina Bekasi ini kan kita punya tim yang baik untuk ada gizi mediknya, ada, tadi saya kumputurnya, kita bisa konsultasikan dengan dokter-dokter ahli di pusat fertilitas. Jadi fertilitas bukan berarti hanya harus antik hamil. Tapi kalau yang belum menikah dan memang ada, atau lagi persiapan menikah, kok saya tapi siklusnya nggak normal ya dokter. Jadi itu segera diperiksakan sebenarnya. Apalagi yang mau wanita-wanita hamil juga harus diperiksa dulu ya dokter. Baik dokter, sangat jelas ya dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat dok pastinya. Karena cukup jelas dari informasi yang didapatkan tentang PCOS dan juga PCOS ternyata bisa dikontrol ya dokter. Betul sekali. Dan jangan khawatir berarti karena di RS Hermina Bekasi kita punya tim yang solid ya dokter yang juga udah berpengalaman menangani kasus-kasus PCOS ini ya dokter. Betul sekali dokter. Sehingga kalau pasien-pasien PCOS terkendalam untuk fertilitasnya, kita bisa bantu sama-sama bekerja sama. Jadi saya bilang kalau PCOS itu tidak bisa dokternya saja atau tidak bisa pasien sendiri. Tapi kita harus kerjasama, kita punya tim di sini. Bisa fertilitasnya mulai dari kita memberikan obat penyubur, mulai dari inseminasi, bahkan kalau diperlukan sampai bayi tabung. Jadi nggak sepertah-mata PCOS itu harus bayi tabung atau harus insem. Kalau kita bisa bekerja sama, bahkan kalau nggak ada faktor masalah suami tadi ya. Jadi suami tetap harus diperiksa. Bisa kita kondisikan untuk dilakukan pemberian obat pemecah sel telur, misalnya penyubur, ataupun sampai bayi insem dan bayi tabung. Dan semuanya lengkap di sini. Lengkap ya di RS Hermina Bekasi. Jadi nggak perlu kemana-mana. One stop center. Nggak perlu kemana-mana. Hanya datang ke RS Hermina Bekasi, sudah ada timnya. Bisa langsung dibantu ya dok ya untuk menangani masalah terkait fertilitas atau kesuburan gitu ya dok ya. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lagi gaya dok, kira-kira pasien wanita dengan PCOS itu bisa gaya dok hamil secara alami gitu dok? Ya, jadi sekali lagi dokter Salsa, jadi kalau namanya program hamil, itu adalah kedua belah pasangan. Jadi kalau perempuannya hanya masalah PCOS, bisa kita lihat ada masalah lain nggak dibalik itu. Misalnya dia ada masalah gangguan ovulasi. Yang paling utama dari PCOS adalah perbaiki gaya hidup. Saya sering selalu menganjurkan pasien untuk sebisa mungkin mengurangi makanan-makanan yang diawetkan. Makanan-makanan yang... Junk food gitu ya dok ya? Ya, nggak cuma junk food sih sebenarnya dokter Salsa. Jadi makanan sebisa mungkin kita back to nature lagi. Jadi real food, whole food. Jadi makanan yang tanpa banyak terlalu diolah, makanan yang tinggi serat, terus makanan saya biasanya suka menganjurkan pasien untuk mengurangi gluten atau tepung terigu. Dan tadi processing food, jadi dikurangi. Kedua, pertinggi serat. Jadi makanan seratnya diperbaiki. Sayur, buah. Iya, betul sekali. Jadi memang makanan nenek moyang kita zaman dulu makanan tradisional jauh lebih sehat. Kalau kita lihat pasien-pasien saya tuh makanannya lebih banyak karbonnya kalau kita terisik ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kita punya dokter spesialis gizi di sini. Kita bisa konsultasi lebih detail untuk lihat. Karena tadi kalau yang obesitas, saya bisa menganjurkan 5-10% untuk penurunan berat badan. Kalau yang sudah kurus, iya, betul sekali untuk PCOS-nya. Kalau yang sudah kurus, gimana dokternya mungkin diturunkan lagi? Nah, tapi kalau dilihat, ternyata pola makannya tuh masih salah. Masih salah. Masih intake yang dia makan tuh ada yang kurangannya. Itu yang harus diperbaiki. Itu satu. Yang kedua adalah gak bisa menurunkan berat badan hanya dari diet saja. Tapi harus aktif lifestyle. Jadi harus, iya, olahraga harus wajib itu. Dan saya bahkan sampai ada personal YouTube channel saya itu juga bahkan ada olahraga di situ. Oh iya, ada pembahasannya dokter. Karena olahraga penting. Apalagi untuk mengurangi radikal bebas, mengurangi inflamasi yang kita tinggal di kota besar ya, di urban ya. Banyak polusi. Tentu saja, iya, itu harus dikurangi sama itu. Jadi, makanan, active lifestyle, tidur, jangan lupa. Tidur tuh sangat penting. Quality of sleep, jadi tidur yang berkualitas itu sangat penting. Deep sleep, jadi biasanya kita capek di kantor, pulang sampai rumah, kita gadgetan tidurnya akhirnya larut malam dan tidak berkualitas. Padahal pada saat tidur itu, regenerasi sel-sel tubuh kita sangat penting. Jadi itu tiga hal yang penting yang harus kita kerjakan. Makanan yang tadi penut serat, makanan yang baik, yang kurang olahan, terus olahraga, active lifestyle, dan tadi tidur yang cukup. Dan itu bisa kita tambahkan obatan-obatan, misalnya ada pemeriksaan hormon. Apakah sudah ada gangguan daripada hormon insulin. Jadi ada resensi insulin, kerjanya nggak efektif. Misalnya harusnya bisa bawa 10 satuan gula, dia bisa bawa sanggup 5 atau 6. Jadi males tuh hormon insulinnya, bahasa gampangnya. Hormon insulinnya males, kita bisa perbaiki kerja insulinnya dengan cara memberikan obat-obatan. Saya lihat dari peserta peserta, saya bingung, kok saya dikasih obat gula sih? Obat gula, enak sekali. Saya buat pasien diabetes sekali. Karena obat gula yang misalnya dikasih metformin, jenisnya. Itu untuk memperbaiki kinerja dari si hormon insulin tadi, biar dia nggak males. Tadi kalau kita bicara tentang peran diabetes, ya itu tadi kita perbaiki kerjanya hormon dari insulin. Kalau belum sampai gangguan pada hormon insulin, sudah mulai ada gangguan impairment kerjanya, kita bisa kasih obat-obatan yang, kita kasih jenis herbal, bisa juga misalnya ada komponen dari ekstrak ayu manis. Nah, itu bisa juga memperbaiki kinerja dari insulin. Terus di alasan itu juga vitamin D. Oh, vitamin D sekarang juga lagi marah, ya dok, ya dikonsumsi sejak COVID. Betul, nggak cuma untuk COVID, nggak cuma untuk imunitas, tapi juga itu memperbaiki kinerja dari insulin. Nah, itu kenapa saya bilang pandemi, kita manger di dalam rumah, paparan vitamin D-nya kurang. Jadi, vitamin D itu memperbaiki itu juga. Selain tentu saja ada obat-obatan lainnya untuk memperbaiki sikus, nanti mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokternya. Nah, jadi tahap satu perbaiki itu, terus bisa kita kasih obat penyubur. Penyubur. Ya, obat penyubur untuk bisa biar dia hamil spontan tadi, selain suaminya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya si pihak istri ada masalah, pihak pria ada masalah, biasanya bisa kita kasih obat penyubur dibantu dengan tindakan inseminasi. Jadi, dikasih obat penyubur, mulai obat penyubur dengan tablet, hingga obat penyubur dengan suntikan. Jadi, jenis apa penyubur yang kita pakai tergantung dari kondisi masing-masing. Dan itu harus dikonsultasikan. Nah, setelah itu, jika telurnya sudah besar, kita kasih obat pemecas sel telur, dan kurang lebih 36 jam kemudian suami mengeluarkan sperma, dan diolah, dan dimasukkan ke dalam rahimnya wanita. Dan itu, kurang lebih seperti itulah dokter, nanti dokter salah satu, mungkin tindakan teknisnya nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut, atau bisa dilihat di Youtube saya juga ada tentang inseminasi. Tapi, kalau misalnya ada PCOS, ternyata ada masalah lain pada faktor sperma suami yang tidak memungkikan untuk dilakukan bayi tabung. Misalnya ada masalah lain istrinya dengan PCOS, tapi saluran telurnya juga, tubanya misalnya non-patent, buntu juga. Jadi, nggak semata-mata karena PCOSnya, tapi karena ada faktor tubanya. Atau sperma suaminya berman masalah. Atau ovulasi tidak capai juga dengan cara insepsi, sehingga ada obat-obatan tertentu yang kita harus berikan untuk memberikan pembesar sel telurnya. Nah, obat sel telurnya juga ya dokter? Iya, bisa sampai lanjut kita sampai ke bayi tabung. Dan semua itu bisa kita kerjakan semua di Hermina Bekasi. Oke, baik dong. Ya, biasanya kalau pada PCOS, kita kasih obat pembesar telur, dan biasanya dosisnya nggak perlu banyak-banyak tuh. Karena biasanya telurnya langsung keluar banyak, dan bisa dapat embryo banyak. Tapi biasanya kita bekukan dulu, jangan khawatir. Karena dengan teknik terkini, kita juga bisa dibekukan, nanti setelah stabil, kita transfer lagi. Jadi, dapat embryo banyak. Justru pada PCOS yang melakukan bayi tabung, biasanya biayanya nggak terlalu besar. Karena obat yang kita butuhkan untuk pembesar sel telurnya nggak terlalu banyak. Dan semua kita bisa kerjakan mulai dari tadi yang normal, hingga tadi dilakukan bayi tabung. Selain itu juga di RS Hermina, juga ada klinik Adalways Bayi Tabung ya dok ya. Jadi, kalau misalkan memang pada orang-orang yang dengan PCOS sulit untuk hamil secara alami, ya berarti nanti bisa saja diprogramkan untuk bayi tabung di klinik Adalways Bayi Tabung ya dok ya di RS Hermina Bekasi. Baik dok, mungkin ini juga teman-teman banyak yang penasaran dok, kira-kira kalau dari dokter Mimade sendiri, kesibukannya apa ya dok sekarang ini dan tugasnya di mana aja dok selain di RS Hermina Bekasi? Oke, kalau pagi saya biasanya di Rumah Sakit Persahabatan. Di sana saya juga selain sebagai ASN di dokter kandungan di sana, khususnya di bidang fertilitas dan endoklinologi reproduksi, terutama untuk tindakan-tindakan minimal invasive surgery. Jadi, laparaskopi, seroskopi itu bisa saya kerjakan di persahabatan dan tentu saja bisa juga di Hermina Bekasi. Selain itu juga saya mengajar, kebetulan saya mengajar dokter umum yang sedang di bidang kandungan, itu dari UI maupun UPN, selain itu juga dokter spesialis kandungan yang sedang mengambil spesialis kandungan di FKUI, juga ke persahabatan. Oh iya, baik dokter. Jadi, saya aktif lifestyle saya, mungkin kalau main-main nanti ke IG saya, ada juga dokter Mades, dokter dot Mades. Nama panggilan saya dokter Mades, jadi gabungan nama saya. Kalau nyari di sosmed, nggak ada, itu nama lengkap, bisa susah. Tapi dokter Mades, bisa cek. Dokter Mades aja, beri dokter. Jadi, kata nama saya, Madesi Surati. Jadi, di situ ada, saya suka diving, saya suka hiking juga, saya suka keindahan pada prinsipnya. Saya suka angrek, jadi saya angrek juga, dan suka bergabung dengan komunitas angrek ataupun diving. Dan selain itu juga, saya sekarang lagi jadi anak sekolahan, jadi jadi ibu guru plus anak sekolahan juga. Semoga lancar semuanya. Amin, semoga sehat selalu juga ya dok ya, supaya tetap bisa beraktifitas. Karena banyak banget nih dok, aktivitasnya ternyata ya dok ya. Dan saya edukasi juga, edukasi untuk awam, juga mahasiswa saya tetap kerjakan. Saya tadi mengedukasi murid-murid saya, jadi bidang formal, dokter spesialis kandungan juga, atau dokter umumnya. Saya juga punya edukasi untuk awam, jadi bisa visit di Youtube saya, dokter Mades, ataupun di IG saya. Oh iya, berarti teman-teman bisa nih di follow atau di subscribe dulu. Boleh, tanya-tanya. Instagram dokter Mades dan juga Youtube-nya ya dok ya, Youtube channel-nya. Baik. Ya karena disitu juga tadi yang saya bilang tentang olahraga, tentang tips and trick-nya juga disana. Lebih banyak ya dok ya, informasi juga disana. Dan nggak cuma hanya PCOS ya dok ya. Betul sekali. Oke, baik dokter. Dok, kira-kira kalau dari dokter sendiri, apakah ada pesan nih dok buat para wanita, terutama buat para wanita dengan PCOS dok, sebelum kita akhirin dok sesi hari ini? Ya, jadi PCOS itu bukan akhir dari segalanya. Nah, justru adalah kita harus bekerja sama, saling bekerja sama dengan dokter yang menanganinya, dengan pasangan saja harus kompak nih. Agar kita bisa tetap semangat, tetap berusaha untuk berjuang karena PCOS itu bisa diatasi. Jadi pejuang garis dua, jangan putus asa, jangan putus sepangat. Tetap semangat, bekerja sama, tetap setuju saja, tidak bisa hanya dokter saja, tapi kedua belah pihak. Jadi harus kerjasama, harus semangat sehingga apa yang dijatuhkan, apa yang direncanakan bisa tercapai dan semoga benar-benar jadi garis dua. Amin. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat. Iya dong, amin. Hermina Bekasi saat ini sudah memiliki klinik Bayi Tabung Edelweiss One Stop Service yang dilengkapi oleh tim yang berpengalaman dan siap memberikan perangkatan terbaik bagi para pejuang garis dua. Bersama klinik Edelweiss Bayi Tabung RS Hermina Bekasi siap menjemput buah hati. Terus ikuti podcast Hermina untuk terus mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax